Kemudian pada masa kerajaan Byzantium, terus terpasar menjadi salah satu kota yang pasar di Galilia. Dan pada masa sekarang, kota ini, kota Nazareth, kota terpasar bagi orang Arab yang tinggal di Israel, di wilayah Galilia. Nazareth, ketika kita akan menunjukkan kotanya yang di depan kita, kita mau tahu kenapa disebut begitu. Kenapa Nazareth dikasih nama ini, Nazareth. Ada dua penafsiran, yang pertama, menurut kata, dasar kata yang artinya tempat panjangkan kenapa karena lukasinya di atas bukit Galilia untuk menjaga dataran di Israel di belakang kita. Jadi, ada penafsiran yang ngelabi, panar, menurut Nassar, menurut Nassar, menurut Nassar, menurut Nassar, menurut Nassar, menurut Nassar. Jadi, Nassar dengan Nassar yang disebut dalam Nassar, yang disebut dalam Nassar, sebagai dua orang dari keluarga Daud, Nassar. Jadi, tempat dia dinamakan Nassar, dan menurut Nassarim. Dan dalam bahasa Inggris, Nazareth dan Nazarim. Dalam bahasa Arab, Nassar dan Nassar. Jadi, menurut yang dicatat dalam kitab Nabi Isaiah, kita bisa tahu juga asyik-usul nama orang Krista, juga datang menurut kota Nazareth. Yang dinamakan dalam berbagai hasar, nasirat, Nazareth dan Nazareth. Dan menurut bangunan Yesus, Nazareth, yang datang dari Nazareth, dari Nazareth. Lalu, itu nama yang layak mengenai sebuah kota yang nama Suci. Apa hubungan dengan Nasrani? Nasrani, ya, sama dari Nasrani. Yang Nasrani, yang berasal dari Nazareth, itu Nasrani. Semua bernulut Yesus dari zaman dulu dinamakan Nasrani. Karena Yesus juga sendiri, menurut kitab Suci, dia akan tinggal di Nazareth dan dia akan disangkut sebagai orang Nazareth. Orang Nazarim atau Nasrani, dari Nasrani. Sekarang, kota ini, sebagai kota Suci, jumlah banduduknya kira-kira di sekitar seratus ribu jiwa. Yang, yang berasal dari orang kristian, karena kristian yang tinggal di sini, dia akan menerima dari orang kristian, yang berada di sekitar seratus ribu jiwa, yang berikutnya katholik, di sebuah kristian, baptist, dan sebagainya masih 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 memiliki gereja, klas marekah, dan sekolah klas marekah di kawasan kota Nazareth. di pusat kota nazara terdapat sebuah gharja yang terbassar di israel mogwun di seluruh timur tangga yang di namakan anansiasi atau kabar baik, kabar ganbira yang kita akan menjungi beberapa menit kemudian hari minggu, wakaslalu hari minggu didada dalulintas sedikit segalit aneh, karena ada hajit, walau hari minggu kenapa? karena ada yang akan toko yang memiliki antara kristian toko toko toko